Halo semuanya Akhirnya aku bikin konten juga Dan konten pertama ini dikarenakan ada mertuaku Yang cewek cowok datang ke Jakarta Dan mereka itu terutama ibuku Itu bingung karena harga-harga disini tuh mahal Beda banget sama yang di Jakarta Coba nanti kita tes beberapa barang atau beberapa makanan Untuk beliau lihat harganya Dan nanti kita bakal lihat gimana ekspresi beliau Kali ini disini ada Ibu mertua tercinta Kalau gitu, gak apa-apa Gak apa-apa Kali ini kita tebak harga ya bu Nanti ibu apa adanya aja ekspresinya Seperti di belakang kamera Ibu kaget dan segala macem Nanti akan kita tes seberapa ibu kaget dengan harga disini Oke, bisa kita mulai Yuk langsung Yang pertama Mineral water Ini air putih ibu Air putih Ini air putih Ibu mau coba? Kayak apa rata? Gak apa-apa, ibu coba ya Iya Gak pernah tahu aku Gak manis kan, gak menyengat Karena aku mau minum abad Enggak Coba nanti saya coba dulu ya bu Enggak mengandungi nih Alkohol Itu kok Kok ada busanya Coba dulu Coba dulu Enggak, kalau minum abad nanti Nanti ano Dikit aja Kan coba ngerasain Wah, takut saya Seperti ini Hah? Air putih Air putih Kok mau Berarti ini soda water ya Ada sparkling water Namanya Jangan, jangan Bahaya, ibu Iya, saya mau minum abad nanti Terbakar perut saya Takut gak? Gak ada air apa itu? Takut guys Takut sepret, sepret Gak pernah tawapun Kenapa? Kira-kira Ini harganya berapa? Harga Kalau di Madura Air putih Harganya berapa bu? Ya, macam-macam Ya, 2.500 Ada yang Yang 600 ml itu 2.000 Pas terus yang gelah Ya, 500 Gitu Yang Botol besar itu Ya, 4.000 4.000 4.000 Itu pun Kalau di toko-toko Kalau di warung Ya, 5.000 Mungkin lagi tuh Mineral water ini Atau air putih bersoda ini Harganya 56.000 6.000 Wah, orang Hah? Mahal ya Mahal Paling Di Madura ya Paling 15.000 Itu Iya, paling itu Kalau di sini Aduh Tiga kali lipat Empat kali lipat ya Harganya ya Aduh Gajinya habis itu Padahal pensiunan itu Udah Nih Nggak usah kita minum Oke Next Ini ya bu Iya Bawang bombay Sama bawang merah Kalau Jadi Langsung aja Spill ya harganya Ya Bawang bombay ini Tiga biji Harganya 59.900 60.000 Terus Kalau bawang merah ini Kira-kira Bisa coba Berapa 15.000 Iya Setengah kilo kan ini Ini Berapa ya Ini kayak 500 gram deh Iya Setengah kilo 15.000 Tahu Di sini Berapa ini 500 gram Harganya 120.000 Hah? Subhanallah Ini 15.000 Di Madura Ini Socak Berarti Sekilo 30.000 Iya Masya Allah Kenapa ya bu ya Apa yang bikin mahal ya Apa Beda Warnanya Sama yang di Madura Malah Kalau yang Kecil Ya 12 13 Ini Aduh Ini 15.000 Kalau besar-besar Ini Kalau Probolinggo Probolinggo Itu Kalau dibuat Anu goreng Apa Polong goreng Gareng-gareng Gak lemes Jadi Ini kok Malah ini Sudah mau tumbuh Ini Udah jelek Barangnya Tapi Iya Kok masih mahal Ini Gak diturun harga Masya Allah Masya Allah Hei Hero Kenapa Terlalu 15 Dengan Ini 150 120 28 Kalinya Masya Allah Oke Next Nah Oke Wah Jagung Itu Next Kita Ada Jagung Iya Kira-kira Jagung Segini Kalau di Madura Berapa 5.000 5.000 Iya Segede ini Coba ibu Lihat Iya 5.000 Malah Saya Murid Bekas Murid Saya Yang Jual Itu Saya Buat Cucu Saya Sering Hano Apa Ini Di Masak Dimakan Gihan Safira Aisyah Itu Senangnya Jagung Di Kuwait Kalau Makan Ya Ini Sering Jagung Jagung Kodok Ini 5.000 Ini 2.000 Iya Saya Memang Di Toko Masya Allah Ini 34 10 Kalinya Iya 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 Memang Juga Kaget Aku Pernah Tidak Jadi Tidak Jadi Tidak Mahalnya Bawa Busuk Iya Kalau Seperti Ini Sudah Daena Ini Besar Besar Sudah Ketua Kasihan Kalian Ditipu Ketua Ketua Saya Kalau Ada Baru Dibuka Dari Kulitnya Tidak Mau Harus Yang Beli Yang Segar Segar Harus Kulitnya Iya Yang Yang Hijau Kulitnya Kok Sudah Kuning Agak Kecut Itu Tidak Turun Harganya Meskipun Kayak Gitu Memang Aduh Saya Mau Buat Sambal Jagung Talon Jagung Mau Buat Itu Setelah Lihat Harganya Aduh 34 Ribu Keduh Burung Gitu Burung Itu Bahasa Indonesia Tidak Jadi Burung Burung Iya Burung Burung Ketanya Orang Madura Tidak Jadi Bahasa Indonesia Burung Kan Hewan Burung Itu Burung Burung Gak 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 Jadi Basah Madura Loh Tidik 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 Next Kita Punya Nih Tomat Tomat Kira-kira Tiga Biji Gini Ini Mulus Loh Bu Paling Ya Rp5.000 Kalau Gitu Mah Iya Sudah Oh Ini Kan Ada Di Plastik Kalau Di Pasar Di Apa Itu Tidik Miley Ini Gak Bisa Milih Ini Saya Campur Campur Ini Gede Bu Iya Ada Ini Kan Memang Tomat Untuk Buah Ini Dicus Dikasih Gula Ya Dibuat Sambal Gak Apa-apa Kan Gak Begitu Kecuk Ini Tomat Dari Luar Madura Dari Jawa Jadi Katanya Kalau Tomat Madura Itu Kecil-kecil Tapi Kecuk Kalau Ini Gak Begitu Terasa Rp5.000 Kayak Gini Ini Harganya Rp35.000 Rp10.000 Kalinya Lagi Ya Allah Jadi Bu Gak Mau Beli Ini Tomat Burung Burung Terus Kita Gimana Nyambel Kalau Disini Semua Harganya Nah Gak Usah Nyambel Padahal Bawa Uang Ke Pasal Cuma Rp50.000 Rp50.000 Di Soca Dapat Macem-macem Nasi Bungkos Rp3.000 Ada Ano Nasi Pecel Rp3.000 Nasi Kuning Rp3.000 Ada Bubur Putih Rp1.000 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 Gitu Gak Gak Ada Rp5.000 Makan Disini Kue Apa Itu Lapes Saya Raya Di Apa Itu Yang Itu Paling Murah Kue Rp10.000 Cariin Harga Kampung Berapa Waduh Gue Gak boleh Harganya Saya Tahu Abuh Pegang dulu Siapa Tahu Ini Emang Enak Itu Tapi Ya Kalau Memang Keluaran Itu Biasanya Bapaknya Itu Ano Kadang-kadang Suka Mengolok Ah Apa Di pasar Enak Tapi Kalau Dilihat Dari Serat Ya Bagus Dari Serat Ini Katanya Kalau Beli Melon Harus Serat Ini Dan Harum Kok ada Harum Kita Belah Coba Ya Takut 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 Oh Ini Bukan Melon Ini Ano Apa Ya Bukan Melon Melon Takut Melon Itu Kuning Dalamnya Apa Belwah Di Jawa Belwah Belwah Itu Bukan Belwah Bukan Bukan Belwah Bukan Sudah Tua Bapaknya Kapan Beli Mentimun Mas Bukan Bukan Kalau Di luarnya Namanya Antelup Tanama Binatang Antelup Kan Iya Kira-kira Menurut Ibu Kalau Manis Ini Harganya Berapa Ya 30 Itu Ini Aslinya Ibu 80 Ribu Masya Allah Terokan Nggak Artinya Artinya Burung Nggak Jadi Kemahalan Oke Terakhir Terakhir ya Bu Nah Ini Kalau Ini Saya Tahu Harganya Kalau Di kampung Biasa Serikat Gini Rp5.000 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 Satu ikat Itu Satu ikat Rp1.000 Di Madura Masih Seribu Yang paling Atas Harganya Rp23.000 Rp2.000 Rp2.000 Burung Burung Sakengen Mau ada Metru Baik Nggak Jadi Nanti Kalau ke Madura Rp2.000 Sudah Habis Rp2.000 Segini Di sini Rp23.000 Saya memang Lihat di Tuk-tuk Masa Ya Allah Siapa yang Mau beli Ada yang Orang punya Uang Kalau orang Madura Punya Uang Burung Tadi kan Kangkung Harganya Rp23.000 Daripada Beli Kangkung Di Jakarta Harganya Rp23.000 Ibu Lebih Mending Beli Apa Di Madura Harga Rp23.000 Macem Udang 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 Rp10.000 Udang Banyak Tempe Tahu Pas Ya Nasi Nasi Kuning Rp3.000 Untuk Makanan Cucu Saya Rp3.000 Pecel Rp3.000 Gado Gado Rp3.000 Ya Gado Gado Rp3.000 Di sini Sudah habis Itu Safira Makan Pecel Itu Berarti Gado Gado Itu Ya Bumbunya Banyak Enak Bumbunya Sake Hubur Rp2.000 Rp3.000 Itu Aduh Sake Rp5.000 Udah Habis Pokoknya Murah-murah Orang memang Ekonomi Lemah Kan Ya Tidak Ada Yang Beli Kalau Orang Mahal-mahal Katanya Gitu Katanya Yang Jual Oke Terima 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 Kasih Ya Ibu Senang Mengomentari Dan Memberikan Ekspresi Respon Terhadap Harga-harga Di Jakarta Diingat burung Ya Burung 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 Ya guys Sekian Itulah Dari Kita Beberapa Part Makanan Yang udah Kita Cobain Ke Ibu Dan Ya Begitulah Ekspresinya Lebih Mending Kita Gak Usah Masak Disini Gak Usah Masak Di Jakarta Ini Kita Mending Makan Apa Ya Bu Semua Mahal Di Jakarta Bu Ya Nanak Sendiri Gitu Ya Bawa Ikan Dari Madura Kalau Main Menentu Oke See you Guys Sampai Ketemu Lagi Di Part Berikutnya Episode Berikutnya Bye Bye Terus Apalagi Dadah Gini Sampai icle K K K K K K K Terima kasih.